Halo guys kembali lagi di channel Reza Hendrawan Di alur cerita kali ini saya akan membahas film yang diadaptasi dari sebuah game yang sangat terkenal Yaitu Mortal Kombat Nah kalian sudah pasti tau kan dengan game ini Oke lah biar gak penasaran kita langsung saja ke alur ceritanya ya guys Tapi sebelum itu alangkah baiknya kalian subscribe dan tekan tombol loncengnya dulu guys Agar tidak ketinggalan alur cerita berikutnya yang saya buat Oke lah langsung saja kita gas ke alur ceritanya Mortal Kombat Film diawali dengan adegan mimpi buruk seseorang yang bernama Liu Kang Dia bermimpi adiknya yang bernama Chen telah dibunuh oleh penyihir dari dunia luar Outworld Yang ingin menguasai bumi bernama Sheng Sang Lalu dia mendapat surat dari kakeknya bahwa adiknya memang benar telah meninggal Dan Liu disuruh pulang ke kampung halamanya Berpindah ke Hong Kong kita diperlihatkan dengan seorang wanita cantik yang bernama Sonia Dimana dia adalah perwira tentara yang sedang memburu seorang penjahat yang bernama Kano Ternyata Kano menunggu kedatangan Sonia bersama Sheng Sang Ia berniat membawa Sonia ke turnamen Mortal Kombat dengan Kano sebagai umpannya Lalu kita berpindah ke Amerika terlihat seorang aktor laga yang bernama Johnny Cake Terlihat sangat kesal karena pemberitaan bahwa dirinya melakukan semua adegan actionnya menggunakan stunman Di sela-sela syuting dia ditemui oleh guru pela dirinya Yang mengatakan bahwa ada sebuah turnamen pela diri yang dilasungkan sekali dalam setiap generasi Dan akan diikuti seluruh petarung terbaik di dunia Jika Johnny berhasil memenangkannya Maka dunia pasti akan mengakui bahwa Johnny benar-benar petarung yang hebat Gurunya menyuruh untuk ke dermaga Hong Kong besok Akan ada kapal yang menjemputnya di sana Lalu ternyata guru Johnny ini sebenarnya adalah Sheng Sang yang menyamar dengan kemampuannya Berpindah ke China Liu Kang akhirnya pulang ke kampung halamannya Dia bertemu kakeknya dan ditunjukkan tempat dimana adiknya meninggal Liu bercerita bahwa dia bermimpi melihat Sheng Sang membunuh adiknya Lalu ia berniat untuk mengikuti turnamen Mortal Kombat yang diadakan oleh Sheng Sang untuk balas dendam Namun para tetua kuil menyayangkan niat Liu mengikuti turnamen bukan untuk menyelamatkan bumi Melainkan untuk balas dendam Di tengah perdebatan datang sosok yang bernama Raiden Dia ini merupakan saudara dari Kaisar yang memimpin dunia Outworld Nah Raiden mengatakan kepada Liu bahwa untuk mengikuti turnamen Mortal Kombat membutuhkan tanggung jawab yang besar Dan bukan untuk sekedar balas dendam Lalu Liu tetap bersikukuh akan mengikuti turnamen tersebut Akhirnya Liu pun pergi meninggalkan mereka Raiden dan para tetua tidak bisa menghalangi Liu karena tidak ada lagi yang bisa mewakili bumi untuk ikut dalam turnamen itu Malam harinya saat di pelabuhan Hong Kong terlihat Johnny sudah sampai di sana Lalu ia melihat seorang pria yang bernama Art Lane sedang membaca koran yang berisikan bahwa Johnny seorang penibu Namun Art Lane mempercayai Johnny bahwa aksi yang dilakukannya adalah asli Liu pun juga sudah sampai di sana Di tempat jauh terlihat pula Sonya yang sedang mengintip dan mencari keberadaan Kano Lalu muncul kapal dari balai kabut yang berbentuk naga Para petarung pun langsung naik ke kapal itu Sonya yang melihat Kano menaiki kapal itu langsung berlari untuk mengikutinya Di atas kapal Sonya bertemu dengan Johnny dan Liu Mereka pun lalu berkenalan Saat Sonya akan mencari Kano muncullah Seng Sang di hadapan Sonya Lalu muncul Johnny dan Liu di belakang Sonya untuk membantunya takut akan terjadi apa-apa Seng Sang memanggil dua anak buahnya yang bernama Sub-Zero dan Skorpion Sub-Zero mampu membekukan pistol yang dipegang oleh Sonya Sedangkan Skorpion bisa mengeluarkan senjata mengerikan dari telapak tangannya Lalu tiba-tiba muncul dua petir yang menyingkirkan mereka berdua Petir itu berasal dari Raiden yang memperingatkan Seng Sang Agar tidak menakut-nakuti para petarung dari bumi sebelum turnamen dimulai Setelah itu Raiden menjelaskan bahwa mereka adalah petarung terbaik yang terpilih untuk melindungi bumi dari serangan pasukan Outworld Yang dipimpin oleh Kaisar Shao Kahn Untuk bisa memasuki bumi pasukan Shao Kahn harus memenangkan turnamen Mortal Kombat sebanyak 10 kali Dan mereka sudah memenangkannya sebanyak 9 kali Yang berarti turnamen ini adalah harapan satu-satunya bumi agar selamat dari serangan pasukan Outworld Sonya menanyakan kenapa hanya mereka bertiga yang diberitahu tentang hal ini Sedangkan di kapal terdapat banyak petarung dari bumi lainnya Raiden mengatakan bahwa dia melihat jiwa-jiwa petarung dari dalam tubuh mereka Dan salah satu dari mereka akan menentukan akhir dari turnamen ini Akhirnya mereka semua memasuki alam lain Mereka tiba di sebuah pulau milik Sengsang tempat berlangsungnya turnamen Mortal Kombat Di tengah perjalanan menuju tempat yang sudah ditentukan Liu sadar bahwa ada seorang yang memandanginya Dia adalah Prinses Kitana Lalu Sengsang muncul untuk memperingatkan Kitana agar tidak dekat-dekat dengan Liu karena berbahaya Sengsang memerintahkan salah satu prajuritnya yang bernama Reptile untuk mengawasi Kitana Saat jamuan makan malam Sengsang menyambut para petarung dari bumi yang akan mengikuti turnamen Mortal Kombat Sengsang kemudian memerintahkan Sub-Zero untuk mendemonstrasikan pertarungan Melawan salah satu prajuritnya Dengan mudah Sub-Zero mengalahkan prajurit itu dengan kemampuan S-nya Lalu Sonya berniat mengikuti Sengsang Karena ia pasti tahu di mana Kano bersembunyi Liu dan Johnny pun mengikuti Sonya dari belakang Akhirnya mereka berhasil menemukan Kano yang saat itu sedang makan bersama pangeran guru Dia adalah salah satu prajurit Sengsang dan dia juga juara pertahanan turnamen Mortal Kombat 9 kali berturut-turut Lalu muncul Sengsang di tempat itu Dia mengatakan bahwa Kano adalah umpan agar Sonya mengikuti turnamen ini Dan Sengsang memiliki rencana lain untuk Sonya Sengsang juga memperingatkan Goro untuk berhati-hati pada Liu Kang Namun Goro menganggap remeh Liu Kang Sengsang juga curiga terhadap Kitana yang nantinya akan membantu Liu Kang Namun Guru tetap percaya diri bahwa dia bisa memenangkan turnamen ini lagi Setelah mendengarkan semuanya, Liu, Johnny, dan Sonya meninggalkan tempat itu Sengsang yang menyadari kehadiran mereka Memerintahkan pasukannya untuk memeriksa keadaan Terlihat mereka bertiga sedang tersesat Lalu dari kejauhan mereka melihat Kitana Lalu Liu menyuruh untuk mengikutinya Namun mereka malah berada di tempat dimana Kano dan Goro tadi makan malam Dan muncul para prajurit Sengsang yang langsung menyerang mereka Mereka pun berhasil mengalahkan prajurit itu dengan sangat mudah Lalu muncul lagi pasukan yang lebih banyak Namun mereka ketakutan setelah tahu bahwa Raiden datang untuk membantu Liu dan yang lainnya Kemudian Raiden menunjukkan jalan keluar pada mereka Dan ia juga memperingatkan bahwa besok adalah hari dimana turnamen akan berlangsung Esok hari pun tiba Pertandingan pertama Liu Kang berhadapan dengan seorang dari perwakilan Outworld yang terlihat sangat kuat Tapi Liu Kang bisa mengalahkannya dengan mudah Lalu Sengsang menyedot jiwa petarung yang kalah tadi Pertarungan selanjutnya adalah Sonia Yang ternyata akan melawan Kano Orang yang selama ini dia cari Sonia sempat kewalahan menghadapi Kano Namun pada akhirnya dia bisa mengalahkan Kano dengan jepitan mautnya Di pertarungan lain ternyata Johnny melawan Skorpion di sebuah hutan Dari telapak tangannya Skorpion mampu melempaskan senjata yang sangat mengerikan Senjata itu dapat melesat lalu mengejar Johnny Beruntung senjata itu punya batas maksimal yang akhirnya Johnny balik melawan dengan mendatanginya Namun Skorpion malah membawa Johnny ke dalam sarangnya Johnny nampak kewalahan menghadapi Skorpion Karena ia mampu menyemburkan api setelah membuka topengnya Johnny bisa menangkisnya menggunakan tameng Lalu ia juga berhasil melukai Skorpion menggunakan tombak Yang pada akhirnya tubuh Skorpion meledak Di pertarungan berikutnya Liu Kang melawan Kitana Saat pertarungan berlangsung Kitana memberitahu hal-hal yang bisa membuat Liu memenangkan turnamen Mortal Kombat Yaitu dengan menggunakan elemen pemberi kehidupan Seng Sang yang kesal lalu menghentikan pertarungan itu Malam harinya Liu Kang kembali bertarung Kali ini dia melawan Sub-Zero Seperti biasa Sub-Zero selalu menggunakan kemampuan S-nya untuk melawan Liu Kang Teringat dengan perkataan Kitana Liu Kang lalu mengambil ember yang berisikan air di dekatnya Lalu melemparkannya ke arah Sub-Zero Dan air itu berupa menjadi tombak yang sangat runcing dan langsung menembus tubuh Sub-Zero Di pertarungan lain terlihat Goro yang mampu mengalahkan lawan-lawannya dengan sangat mudah Dan saat ini dia menghadapi Artline teman Johnny di awal saat menaiki kapal Dengan keempat tangan dan badannya yang besar Goro dengan mudah mengalahkan Artline Lalu jiwa Artline diambil oleh Seng Sang Setelah pertandingan Mereka bertiga menemui Raiden dan mengatakan bahwa mereka takut tidak bisa mengalahkan Goro dan Seng Sang yang begitu kuat Raiden mengatakan bahwa Goro dan Seng Sang bisa di kalahkan oleh mereka Walaupun musuh bisa mengeluarkan kekuatan apapun Akhirnya yang menantang Goro adalah Johnny Johnny berniat akan membalaskan kekalahan Artline Saat pertandingan baru dimulai Tanpa banyak cincong Johnny langsung menghantam burung milik Goro Yang membuatnya kesakitan Johnny pun lari ke atas tebing Lalu dengan amarahnya Goro juga mengejarnya Di atas tebing Johnny berhasil mengalahkan dan menjatuhkan Goro ke jurang Lalu tak disangka Seng Sang menculik Sonya lalu membawanya menuju Outworld Liu dan Johnny yang merasa cemas akhirnya menyucul mereka menuju Outworld Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh prajurit Seng Sang yang bernama Reptile Yang bertugas menguasih mereka dan Kitana Liu Kang berhasil mengalahkannya dengan menggunakan jurus tendangan andalanya Lalu muncul Kitana yang membantu Liu dan Johnny untuk menuju ke tempat Seng Sang Di perjalanan, Kitana menceritakan bahwa sesungguhnya ayahnya lah pemimpin tertinggi Outworld Lalu Shao Kan berhasil mengalahkan dan membunuhnya Kitana diadopsi sebagai anak oleh Shao Kan Namun Kitana tetap menganggap Shao Kan adalah musuhnya Sementara itu di tempat Seng Sang Terlihat Sonya yang sedang ditawan ditantang bertarung oleh Seng Sang Akan tetapi Sonya menolak tantangannya Seng Sang berbohong bahwa tidak ada lagi orang bumi di sana selain Sonya Dan jika Sonya menolaknya maka portal akan terbuka dan Kaisar Shao Kan bisa masuk ke bumi karena telah memenangkan 10 kali turnamen Mortal Kombat itu Namun Sonya percaya bahwa teman-temannya masih ada dan akan datang menolongnya Dan benar saja Liu, Johnny, dan Kitana berhasil masuk ke tempat Seng Sang dengan menyamar sebagai pengawalnya Lalu Kitana memperingatkan Seng Sang bahwa aksi kecurangannya telah mengotori kesucian pertarungan Mortal Kombat Dan akhirnya Liu Kang pun menantang Seng Sang bertarung Lalu pertarungan antara mereka berdua pun dimulai Seng Sang bukanlah petarung sembarangan Namun saat ia dibukul oleh Liu Kang Ia mengeluarkan kemampuannya dengan memanggil para petarung yang jiwanya telah ia serap sebelumnya Akhirnya Liu Kang berhasil mengalahkan mereka semua dengan susah payah Seng Sang pun sudah menunggu Liu Kang di atas Lalu saat Liu Kang menghampirinya Seng Sang mampu merubah bentuknya menjadi adik Liu yang bernama Chen yang sudah mati sebelumnya Lalu di bawah mereka muncul banyak tombak yang sangat runcing dari dalam tanah Liu sempat terpengaruh dengan wajah Chen Namun dia akhirnya sadar bahwa takdir sudah berkata bahwa Chen sudah tiada Awalnya Liu hampir kalah Namun tiba-tiba jiwa-jiwa yang sebelumnya diserap oleh Seng Sang keluar satu persatu Yang membuat Seng Sang lengah lalu berhasil dijatuhkan oleh Liu ke bawah Dan mati tertancap oleh tombak-tombak yang sangat runcing di bawah Terlihat tubuh Seng Sang berubah wujud seperti tengkorak Dan jiwa-jiwa yang sebelumnya ia serap akhirnya bisa terbebas Termasuk jiwa Chen Dengan kematian Seng Sang menandakan bahwa turnamen Mortal Kombat kali ini Berhasil dimenangkan oleh perwakilan dari bumi Terlihat Raiden yang menyambut kedatangan mereka di bumi merasa sangat senang Dan tiba-tiba langit terlihat gelap Muncul sosok kaisar Shao Kahn yang berhasil memasuki bumi Raiden dan yang lain pun bersiap-siap bertarung Dan film pun berakhir Oke guys sekian alur cerita dari film Mortal Kombat yang pertama Mungkin saya akan melanjutkan alur cerita yang selanjutnya Makanya jangan lupa subscribe serta tengkat tombol loncengnya ya Agar kalian tidak ketinggalan jika saya sudah membuat alurnya Oke lah sampai jumpa di alur cerita berikutnya Dadah